Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk melakukan perjalanan perjalanan. Cerita kancutkan perjalanan Xinyan. Cerita masih berkancut dengan Xinyan yang pada saat ini bersama dengan King Lin. King Lin benar-benar menangis setelah mengutarakan semua isi hatinya. Melihat hal itu, Xinyan pun bergegas mendekat memeluk King Lin dengan erat dan sudah menerima King Lin di dalam hatinya. King Lin pun menangis dengan gembira di dalam pelukan Xinyan dengan wajah kecilnya yang berlinang air mata. Hal ini membuat Xinyan merasa lebih menyedihkan. Xinyan pun bergumam bahwa ia akan memanggilnya King Er di masa depan. Mulai sekarang King Lin adalah milik Xinyan. King Er miliknya telah tumbuh dan bukan lagi seorang gadis kecil dan ia akan menjadi wanita milik Xinyan. Air mata King Lin pun semakin deras dan ia segera menutup matanya. Ia diam-diam mencubit lengannya dan rasa sakit yang tajam menunjukkan bahwa ia sedang tidak bermimpi. King Lin pun segera berkata dengan suara rendah apakah boleh King Lin bertanya sesuatu kepada kakak Xinyan. Xinyan pun tersenyum dan mengangguk mempersilahkan King Lin untuk bertanya. King Lin pun menolak menatap ke arah Xinyan dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Ia segera bertanya apakah kakak Xinyan pada saat ini benar-benar memiliki King Lin di dalam hatinya. Xinyan pun menjawab dengan tegas tentu saja selalu ada King Lin di dalam hati Xinyan. King Lin pun cemberut dengan mulut kecilnya dan berkata bahwa ia berpikir kakak Xinyan tidak pernah menyukai King Lin. Mendengar hal itu Xinyan pun segera berkata bagaimana itu bisa terjadi. Xinyan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan tampaknya Xinyan jatuh cinta kepada King Lin dalam keadaan Ling Lung. Selain itu Xinyan juga takut bahwa King Lin tidak menginginkan hal itu di hatinya. Pada saat ini Xinyan tidak berbohong karena Xinyan benar-benar bingung karena semua permasalahan ini. Xinyan tidak pernah membayangkan bahwa ia akan bertemu dan blaem-blaem sama King Lin. Mendapatkan jawaban tegas dari kekasihnya ini King Lin pun tersenyum. Ia membenamkan wajah kecilnya di pelukan Xinyan dan hatinya pada saat ini benar-benar merasakan kebahagiaan. Xinyan pun pada saat ini mengelah nafas lega sebelum akhirnya berkata bahwa King Er benar-benar telah tumbuh. Selain itu bagaimana King Er bisa sampai ke tempat ini? King Lin pun segera menjawab bahwa ia juga tidak mengetahui hal itu. Ketika kakak Xinyan menerobos gedodi, King Er tiba-tiba mendengar panggilan dari suatu tempat. Tanpa diketahui dan tanpa disadari ia telah dibawa ke menara ini. Menara ini benar-benar sangat gelap dan King Er juga tidak bisa keluar. Pada saat itu King Er benar-benar sangat ketakutan. King Er berharap pada saat itu ada kakak Xinyan di sisinya. King Er berpikir selama kakak Xinyan berada di sana maka King Er akan bisa keluar. Oleh karena itu King Er berkultifasi mati-matian dan ingin membuka segelnya secepat mungkin. Setelah berhasil pergi maka King Er akan segera mencari kakak Xinyan. Setelah mengucapkan perkataan ini tubuh King Er pun pada saat ini bergetar. Seolah-olah semua adegan menyeramkan itu pada saat ini berada di hadapan matanya. Melihat hal ini Xinyan pun segera menghibur King Er dan berkata bahwa semua ini sudah berakhir. Sekarang Xinyan telah berada di sisi King Lin dan King Lin tidak lagi sendirian. Oleh karena itu pada saat ini King Lin tidak perlu merasa takut lagi. King Lin pun mengangguk dengan patuh dipelukan Xinyan dengan wajahnya yang dipenuhi kebahagiaan. Talam setelah itu King Lin mengangkat kelapanya tiba-tiba dan berkata kepada Xinyan dengan sedikit kebingungan. King Lin menjelaskan bahwa ketika ia berada di puncak menara sebuah suara sering berkata kepadanya yang mengatakan bahwa ia adalah orang suci dari ras monster. King Lin akan memikul tanggung jawab besar di masa depan. Mendengar hal itu Xinyan pun pada saat ini benar-benar terdiam untuk waktu yang lama. Xinyan pun segera menatap ke arah King Lin dengan tajam dan berkata dengan sedikit bangga. Xinyan tertawa dan berkata bahwa wanita miliknya ini adalah orang suci dari klan monster. Di tengah-tengah kepuasan Xinyan ini ada sebuah pemikiran yang mendalam di hati Xinyan. King Lin pada saat ini adalah kekasih Xinyan dan jika ras monster mengetahuinya, bukankah mereka akan menjadi putus asa? Xinyan pun bergumam di dalam hatinya ia berharap bahwa klan monster tidak akan mengetahuinya. Ketika klan Xiao telah tumbuh menjadi lebih kuat, maka Xiaoyan akan menikahi orang suci klan monster. Melihat Xiaoyan yang berpikir, King Lin pun segera bertanya apakah kakak Xiaoyan tidak nyaman. Apakah sangat tabu ketika kakak Xiaoyan mengetahui bahwa King Lin ini adalah orang suci dari ras monster? Xiaoyan pun berkata bahwa Xiaoyan baik-baik saja dengan hal itu. King Er adalah orang suci dari klan monster. Di benua Dodi ini adalah status yang sangat terhormat dan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa merasa tidak nyaman. Xiaoyan pun perlahan menjelakkan struktur benua Dodi ini kepada King Lin. Pada saat ini Xiaoyan berpikir mengapa ia begitu dekat dengan wanita yang terhormat. King Lin adalah orang suci dari ras monster. Sementara itu Xenia adalah putri dari kaisar ras manusia dan King Mu'er adalah adik perempuan dari kaisar ras iblis. Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa mengenai dirinya sendiri. Xiaoyan tidak tahu apakah ini sebuah keberuntungan ataukah bencana. Selain memikirkan hal ini Xiaoyan masih memiliki kebingungan yang mendalam di hatinya. Kebingungan ini berkaitan dengan peleburan darah dari ras monster. Sekarang Xiaoyan bersama orang suci dari ras monster dan mengapa Xiaoyan tidak merasakan reaksi darah sama sekali. Xiaoyan teringat bahwa penyerapan esensi darah ini bisa dilakukan dengan berhubungan. Xiaoyan segera menarik pemikiran di dalam hatinya dan mereka pun segera berbincang-bincang. Di tengah perbincangan dalam jarak yang begitu dekat ini sesuatu pun tiba-tiba bangkit. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan sebelumnya linglung dan tidak memiliki kesan apapun. Oleh karena itu izinkan Xiaoyan untuk menembusnya kali ini. Mendengar hal itu King Lin pun hanya bisa tersenyum malu dan mereka pun lanjut ke ronde kedua. Setelah selesai senyum bahagia di sudut mulut Xiaoyan segera melonjak. Xiaoyan segera menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya berbalik dan melihat penghalang energi yang diletakkan oleh Zhan Lao. Xiaoyan dan King Lin yang merupakan orang suci dari ras monster telah dua kali begitu. Xiaoyan berpikir sepertinya permasalahan mengenai darah ini seharusnya telah diselesaikan. Xiaoyan pun berteriak kepada Zhan Lao meminta untuk membuka penghalang energi ini dengan cepat. Suara Zhan Lao pun seketika terdengar dan berkata mengapa begitu cepat. Bagaimana jika Zhan Lao memberi Xiaoyan waktu dua hari lagi? Mendengar hal itu Xiaoyan benar-benar merasa pusing karena Xiaoyan tidak bisa berbicara mengenai darah ini di depan King Lin. Xiaoyan pun menghela nafas dan berteriak bahwa Xiaoyan sudah melakukannya bahkan hingga dua kali. Jika Zhan Lao tidak membuka penghalang energi ini maka Xiaoyan akan menghancurkannya sendiri. Mendengar ancaman dari Xiaoyan ini, Zhan Lao pun segera berkata hancurkan saja jika Xiaoyan suka. Bagaimanapun menara ini milik Xiaoyan dan bukan milik Zhan Lao. Perkataan dari Zhan Lao ini seketika membuat Xiaoyan hanya bisa terdiam. Sementara itu di sisi lain mendengar ada suara orang lain di luar, King Lin pun segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah Zhan Lao ini? Pada saat ini King Lin merasa malu karena menyadari sepertinya orang ini mengetahui hubungan Xiaoyan dan King Lin sebelumnya. Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa Zhan Lao adalah pria tua berjubah putih yang King Lin lihat sebelumnya. King Lin pun mengangguk dan ia pada saat ini tidak tahu betapa rumitnya pemikiran Xiaoyan. Bersamaan dengan itu penghalang energi pun bergetar sebentar sebelum akhirnya perlahan menghilang. Sesosok putih berdiri tidak jauh dari sana menatap Xiaoyan dengan agak marah. Setelah itu Zhan Lao pun memalingkan pandangannya ke arah King Lin. Ia pun bertanya apakah ini yang bernama King Lin. King Lin pun mengangguk dan pada saat ini King Lin bingung harus bersikap seperti apa kepada Zhan Lao. Melihat ekspresi dari Xiaoyan sebelumnya tampaknya Xiaoyan benar-benar kesal. Namun King Lin merasa mereka berdua memiliki hubungan yang tidak binasa. Perasaan King Lin pada saat ini lebih cenderung seolah-olah ia membenci Zhan Lao. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pun segera berkata bahwa ini benar-benar sebuah keindahan alam. Mereka berdua dapat dikatakan sebagai pasangan yang sempurna. Mendengar pujian dari Zhan Lao ini pipi King Lin pun seketika memerah. Pujian dari Zhan Lao ini hampir menghapus kebencian King Lin terhadapnya dengan mudah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera berkata bahwa King Lin adalah sosok yang selalu ada di dalam hatinya. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini pada saat ini hati King Lin berbunga-bunga. Zhan Lao pun mengangguk dan tersenyum membuat pada saat ini kebencian King Lin terhadap Zhan Lao menghilang sepenuhnya. Zhan Lao pada saat ini jelas sedikit bangga. Ia melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menatap King Lin dalam-dalam. Tiba-tiba Zhan Lao menjadi serius dan berkata kepada King Lin bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal ini. King Lin adalah orang suci dari ras monster dan demi masa depan Xiaoyan maka ia tidak punya pilihan lain selain melakukan hal ini. Mendengar bahwa ini tentang masa depan Xiaoyan, King Lin tiba-tiba menjadi gugup. Di sisi lain, Zhan Lao segera menjelaskan bahwa Xiaoyan memiliki keterampilan luar binasa di dalam kultifasinya. Keterampilan luar binasa ini dapat membantu Xiaoyan naik ke puncak Dodi. Keterampilan luar binasa ini harus dipraktikan dengan darah dari tiga ras manusia, iblis, dan monster. Sekarang Xiaoyan sudah memiliki darah ras manusia dan darah ras iblis. Tetapi pada saat ini Xiaoyan memiliki darah ras monster yang masih kurang. Mendengar hal itu, King Lin pun segera bertanya apa hubungannya ini dengan King Lin yang menjadi orang suci dari klan monster. King Lin samar-samar merasa bahwa semua yang terjadi sebelumnya pasti memiliki hubungan yang hebat dengan darah klan monster. Di sisi lain, Zhan Lao menjelaskan bahwa premis peleburan darah klan monster adalah untuk mendapatkan darah perawan dari gadis suci dari klan monster. Mendengar hal ini, dua rona merah pun segera muncul di wajah King Lin. Melihat ekspresi malu King Lin ini, Zhan Lao pun mengelan nafas lega dan melanjutkan pembicaraannya. Zhan Lao menjelaskan ketika orang suci itu berada di puncak menara, ia mendengar ada yang memanggil nama Xiaoyan lebih dari sekali. Sosok ini adalah King Lin yang menunjukkan bahwa King Lin memiliki kasih sayang yang mendalam kepada Xiaoyan. Oleh karena itu, Zhan Lao mengatur semuanya sampai ke tahap ini. Dengan begitu, mereka berdua sepasang kekasih akhirnya akan menikah. King Lin pun merasa malu dan senang setelah mendengar penjelasan dari Zhan Lao. Hal yang memalukan bagi King Lin pada saat ini adalah bahwa Zhan Lao mengatakan King Lin merindukan Xiaoyan karena kesepian di depan Xiaoyan. Wajahnya pada saat ini benar-benar menjadi panas namun hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Hal yang paling membahagiakan King Lin pada saat ini adalah ia bisa menjadi sesuatu yang membantu Xiaoyan untuk menyerap darah ras monster suci. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyan merasa sedikit lega, kesal juga sedikit bingung. Mau tidak mau Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao mengapa Xiaoyan tidak bisa merasakan apa-apa tentang darahnya. Zhan Lao pun segera menjelaskan bahwa mendapatkan darah perawan dari orang suci ras monster hanyalah persyaratan. Namun yang paling penting adalah orang suci ini harus secara sukarela memaksa tiga tetes darah suci dari tubuhnya ke tubuh lawan untuk mengaktifkan darah monster. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan sangat gembira. Xiaoyan berpikir bahwa ia akan segera memiliki darah klan monster dan bisa melahap segel roh. Dengan begitu maka teknik delapan tiang surgawi juga akan bisa maju. Xiaoyan pun menatap dalam-dalam kepada Zhan Lao yang telah memberi banyak manfaat kepada Xiaoyan. Zhan Lao pun segera merasakan mata Xiaoyan yang rumit dan sedikit lega. Zhan Lao bergumam di dalam hatinya bahwa bocah ini akhirnya mengerti betapa baiknya Zhan Lao bagi dirinya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun menekan semangat di dalam hatinya. Xiaoyan segera bertanya apakah King Lin akan menderita kerugian jika ia menyumbangkan darah suci-nya. Jika itu bisa mengakibatkan kerugian pada King Lin maka Xiaoyan lebih baik tidak usah melakukannya. Zhan Lao pun tidak segera menjawab tetapi King Lin pada saat ini benar-benar sangat tersentuh. King Lin pun segera melangkah maju dan berkata kepada Zhan Lao. King Lin meminta Zhan Lao untuk mengungkapkan metode mendonorkan darah suci-nya. King Lin pada saat ini berani bersedia mengorbankan segalanya untuk Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dan King Lin saling peduli dari lubuk hati mereka, Zhan Lao pun pada saat ini merasa sangat lega. Zhan Lao pun akhirnya segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Ada tujuh tetes darah suci klan monster di tubuh orang suci. Hal ini diwarisi darah kuno memiliki kekuatan misterius yang tak perduga. Mereka akan mengambil tiga tetes dan jumlahnya tidak boleh lebih dari setengah dari keseluruhan. Orang suci ini hanya akan lemah untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya ia akan pulih perlahan. Selain itu Xiaoyan harus mengingat apapun yang terjadi di masa depan Xiaoyan harus melindungi King Lin dengan baik. Jangan mengecewakan kasih sayang dari King Lin atau Zhan Lao akan menjadi orang pertama yang menghancurkan Xiaoyan. Melihat Zhan Lao yang berbicara dengan nada serius, Xiaoyan pun segera berkata agar Zhan Lao tidak perlu khawatir. King Lin adalah wanitanya dan Xiaoyan akan melindunginya dengan segenap jiwa dan raga. Mendengar hal itu King Lin pun sangat senang atas jawaban dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa mereka belum terlambat dan mereka bisa memulainya sekarang. Zhan Lao pun mengangguk sebelum akhirnya merentangkan jarinya ke udara dan berkata ikuti saja metode yang ia katakan untuk mengeluarkan darah suci. Setelah itu Zhan Lao menoleh dan berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan duduk bersila. Xiaoyan pun duduk bersila dan mengatur nafasnya sambil menunggu. Setelah itu Zhan Lao yang merentangkan jarinya pun segera menyentuh dahinya dan meneruskan metode ini kepada King Lin. Tubuh lembut King Lin pun bergetar sedikit dan setelah kekuatan suci klan monster beredar tiga kali menurut metode mental, tujuh tetes darah biru segera muncul di dantiannya. King Lin pun mengedarkan dokinya dan tiga tetes darah monster sebening kristal segera dipaksa keluar. Itu segera menempel di tangan King Lin yang ramping dan memancarkan aura yang sangat kuat. Darah suci yang menakutkan dari klan monster ini mengandung kekuatan langit dan bumi. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terkesima. Tak lama setelah itu tangan King Lin pun dengan ringan mengetuk darah di dahi Xiaoyan dan saat menggumamkan sesuatu darah merembes masuk tanpa meninggalkan jejak. Setelah King Lin melepaskannya ia pun segera mengeluarkan tiga teguk darah. Mulut dan hidungnya memerah dengan wajah yang pucat dan tidak berwarna. Xiaoyan pun segera memanggil King Lin karena tak menyangka bahwa King Lin akan sangat terluka setelah kehilangan tiga tetes darah suci ini. Hatinya terasa sakit dan saat ia hendak bangun untuk membantu King Lin, Zhan Lao pun segera berteriak kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata agar Xiaoyan jangan bertindak gegabah karena darah ras monster telah diaktifkan. Pada saat ini serahkan orang suci itu kepada Zhan Lao. Dengan tangan kanannya yang menunjuk ke arah King Lin beberapa layak energi yang sangat murni pun seketika memasuki tubuh King Lin. King Lin pun terhuyung mundur beberapa langkah sebelum perlahan menstabilkan sosoknya. Setelah bersandar pada pilar mata King Lin ini meredup tetapi matanya segera terjatuh kepada Xiaoyan. Di sisi lain Zhan Lao segera menjentikan jarinya dan beberapa pil obat segera terbang menuju ke arah King Lin. Zhan Lao menjelaskan bahwa ini adalah obat penyembuhan yang telah ia siapkan untuk King Lin sejak lama. Setelah meminumnya orang suci itu harus beristri jahat dengan baik. King Lin akan baik-baik saja setelah beristri jahat sebentar. Pil ini dibuat dari aura langit dan bumi dan bahkan Zhan Lao telah menghabiskan banyak energi untuk memperbaikinya. Setelah orang suci ini meminumnya ia hanya perlu waktu setengah tahun untuk memadatkan darah sucinya lagi. Oleh karena itu King Lin benar-benar tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Setelah itu Zhan Lao pun segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan jangan khawatir. Yang terbaik pada saat ini adalah serap darah Raj Monster tersebut. Peleburan darah monster ini adalah kasus pertama di benua Dodi sejak zaman kuno. Resiko di dalamnya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mencegahnya lebih dahulu. Jika gagal semua upaya sebelumnya benar-benar akan sia-sia dan tidak akan ada harapan. Oleh karena itu mereka harus benar-benar berhati-hati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao ini pada saat ini Xiaoyan merasa sedikit lega. Setelah menjadi tenang Xiaoyan pun dengan hati-hati segera merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Begitu darah suci biru ini meleleh ke dalam tubuh Xiaoyan itu menyebar di sepanjang meridiannya. Kemanapun ia pergi darah Xiaoyan dengan cepat diwarnai dengan lapisan hijau. Bahkan meridian bercampur dengan jejak biru seperti darah monster. Tampaknya merasakan panggilan darah suci darah perawan dari orang suci yang mengintai didantian Xiaoyan segera bereaksi. Ia pun segera melesat untuk bergabung dengan darah suci di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika darah suci ini mencapai ke jantung darah perawan juga tiba hampir bersamaan. Begitu kedua darah ini bersentuhan badai dahsyat pun segera terjadi. Energi darah yang menyatu membuat Xiaoyan merasakan kesakitan yang sangat parah. Selain itu gabungan darah ini tampaknya membutuhkan banyak energi doki untuk mendukungnya. Dalam sekejap Xiaoyan pada saat ini menggigil ketakutan dan buru-buru mengeluarkan cairan roh bening dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Untungnya Xiaoyan memiliki cairan roh bening ini dalam jumlah besar dan jika tidak Xiaoyan pasti akan tersedot hingga kering. Dengan percepatan penggabungan darah suci ini energi yang dibutuhkan pun berlipat ganda. Xiaoyan meminum cairan spiritual untuk memulihkan energi doki tetapi hanya bisa mengimbangi kecepatan konsumsi. Keringat dingin didahi Xiaoyan pada saat ini pun terus mengalir. Waktu berlalu dengan cepat. Darah suci dan darah perawan saling terjerat di jantung Xiaoyan pada saat ini. Keduanya berputar semakin cepat dan perlahan membentuk pusaran. Pusaran ini berputar benar-benar sangat cepat dan rasa sakit menyebabkan Xiaoyan mengatupkan giginya. Darah mengalir keluar dari tujuh lubang membasahi pakaian hitam Xiaoyan. Melihat hal ini hati King Lin pun seketika benar-benar merasakan kesakitan. Ia menggigit gegang cangkir sebelum akhirnya menatap ke arah Zan Lao dengan mata yang memohon. Zan Lao pun segera berkata agar King Lin jangan menatapnya dengan tatapan seperti itu. Keajaiban dari melebur garis keturunan ras monster belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu bisa berhasil hanya bergantung pada diri Xiaoyan sendiri? Pada saat ini benar-benar tidak ada yang bisa menahan proses ini. Sementara itu pada saat ini perpaduan darah dari ras monster di jantung Xiaoyan telah mencapai momen kritis. Pembuluh darah Xiaoyan menonjol, darah mengalir dari pori-pori di sekutur tubuhnya dan mulutnya merauh seperti binatang buas. Xiaoyan menahan tekanan dan rasa sakit yang disebabkan oleh pusaran yang semakin intens. Pada saat ini Xiaoyan juga tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu. Akhirnya pusaran yang tadinya kuat pada saat ini telah berubah menjadi semakin kecil. Pusaran ini pun segera memadat menjadi kristal yang berwarna hijau di dalam tubuh Xiaoyan. Cahaya lembut mengalir dari jantung Xiaoyan dan secara bertahap mengisi seluruh tubuhnya. Xiaoyan pun tersentak dan merasakan ke dalam tubuhnya dan bertanya apakah penggabungan ini akhirnya berhasil. Pada saat ini Xiaoyan tanpa sengaja menyentuh lukanya yang robek dan wajahnya bergedut. Setelah itu Xiaoyan menarik nafas dan menahannya untuk waktu yang lama dan lengkungan segera melonjak di mulut Xiaoyan. Tampaknya pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan apa-apa dari lukanya. Melihat kulit Xiaoyan yang sedikit membaik, King Lin pun segera melompat dan tersenyum lega. Wajahnya yang pucat memerah karena gembira dan bertanya apakah itu berhasil. Di sisi lain, Zhan Lao segera bertanya bagaimana mungkin bisa begitu cepat. Zhan Lao berpikir sepertinya kekuatan fisik dari bocah ini telah meningkat pesat. Selain itu Zhan Lao merasa sepertinya masih ada langkah selanjutnya yang harus ditempuh. Ekspresi King Lin pun berubah gerasti setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Ia pun segera bertanya apakah kakak Xiaoyan masih harus menderita lagi. Zhan Lao pun mengelan nafas sedikit dan berkata selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Semakin besar kesuksesan maka semakin besar pula harga yang harus dibayar. Semua orang pun menyadari bahwa fakta yang telah disebutkan oleh Zhan Lao ini adalah sebuah kebenaran. Tepat setelah Zhan Lao berbicara Xiaoyan pun mengelan nafas lega. Bersama dengan itu kristal hijau zambrut tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Cahaya ini menembus kulit Xiaoyan seperti jarum sebelum akhirnya menghilang. Kristal zambrut itu mulai berputar perlahan dan setiap kali berputar itu adalah pelepasan hujan jarum. Pada saat ini tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan lubang-lubang bekas tusukan jarum dan cahaya hijau. Xiaoyan tampak seperti kepompong hijau yang sangat indah tetapi Xiaoyan berada di dalamnya menderita tak terkatakan. Rasa sakit yang parah akibat ribuan jarum yang menusuk jantungnya ini benar-benar tak bisa terkatakan. Namun di bawah rasa sakit ini Xiaoyan juga secara bertahap menemukan manfaat yang dibawa oleh hal ini. Setiap kali Xiaoyan mengalami cahaya yang menusuk tubuh Xiaoyan pun perlahan pulih. Bersamaan dengan itu pada saat ini kulit jeroan tulang dan organ tubuh Xiaoyan yang lainnya pun menjadi lebih keras. Xiaoyan bisa merasakan elastisitas yang menajukan dari setiap sel di tubuhnya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses ini. Kristal hijau zambrut itu pun menjadi lebih ringan dan lebih lemah. Namun bersamaan dengan itu kilau pada kulit Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun perlahan mengembuskan udara keru dari dalam tubuhnya. Xiaoyan pun mendapatkan kembali kejernihannya dan Xiaoyan segera berdiri. King Lin yang telah menunggu lama pun tidak sabar untuk segera bertanya. Ia bertanya bagaimana kabar kakak Xiaoyan dan apakah ia berhasil. Xiaoyan pun segera merasakan darah keluar dari tubuhnya. Xiaoyan berkata bahwa hal ini benar-benar luar binasa. Namun darah Ras Monster ini benar-benar berbeda dengan darah Ras Iblis. Tampaknya itu benar-benar telah menyatu dengan otot di seluruh tubuh Xiaoyan. Di sisi lain, Zhan Lao benar-benar sangat senang dan segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa garis keturunan Ras Monster berfokus pada penanaman kekuatan fisik. Warna hijau muda dalam darah Xiaoyan adalah inti dari garis keturunan Ras Monster. Ini adalah tanda yang jelas tentang keberhasilan penggabungan dari garis keturunan Ras Monster. Mendengar penjelasan singkat dari Zhan Lao ini Xiaoyan pun mengangguk. Sementara itu King Lin tampak bangga melihat ke arah Xiaoyan di dalam hatinya. King Lin pun segera berkata bahwa kakak Xiaoyan sekarang memiliki garis keturunan dari tiga Ras dalam satu tubuh. Dengan bakatnya dalam kultivasi, ia pasti akan dapat mencapai pencapaian tertinggi di benua Dodi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata agar King Er jangan memuji Xiaoyan seperti itu. Jika bukan karena King Er dan Zhan Lao, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki darah klan Iblis dan klan Monster? Di sisi lain, Zhan Lao pun segera menyarankan Xiaoyan sambil tersenyum agar Xiaoyan mencoba betapa kuatnya kekuatan itu. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mengepalkan kelima jarinya ke dalam dan sebuah kekuatan datang dari ototnya. Xiaoyan segera meninju pilar batu di dalam pagoda. Sebelum tinju ini sampai, angin tinju pun segera menghantam seperti pedang tajam. Pilar batu yang tak bisa dihancurkan itu langsung hancur seketika berkeping-keping. Xiaoyan benar-benar terkejut karena Xiaoyan tahu persis betapa kuatnya bangunan di menara ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa angin yang barusan itu benar-benar sangat kuat. Efek seperti itu benar-benar bisa dicapai hanya dengan kekuatan tubuh. Darah dari klan Monster ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Xiaoyan pun bergetar dan mengguncang tinjunya dan merasakan puas di dalam hatinya. Setelah itu Xiaoyan kembali tersadar dan bertanya tentang kondisi King Lin dengan penuh perhatian. Xiaoyan bertanya bagaimana kondisi King Lin pada saat ini. Sebelum King Lin bisa menjawab, Zhan Lao pun segera berbicara kepada keduanya. Zhan Lao berkata dengan ramuan ajaib yang ia buat bagaimana mungkin sesuatu terjadi kepada King Lin. Namun pada saat ini Xiaoyan memiliki darah dari tiga ras dan beritahu Zhan Lao apa langkah selanjutnya. Apakah Xiaoyan ingin melahap segel roh ataukah Xiaoyan memiliki ide lain? Xiaoyan berkata tentu saja Xiaoyan akan memakan segel roh dan memajukan delapan tiang surgawi. Teknik delapan tiang surgawi ini adalah keterampilan yang dapat terus naik ke peringkat suci. Setiap kali meningkat kekuatan dari ketiga benda aneh itu akan bertambah satu poin. Oleh karena itu hal ini dapat digatakan sebagai godaan besar. Selain itu tujuan peleburan darah ras monster ini adalah untuk memajukan teknik delapan tiang surgawi atau delapan ekstrim. Sekarang setelah semua syarat terpenuhi maka melahap segel roh tidak hanya mendapatkan peningkatan kekuatan. Tetapi juga pada saat ini Xiaoyan akan memajukan tekniknya dan tentu saja ini adalah pilihan pertama Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun memeluk King Lin ke dalam pelukannya. Xiaoyan berkata bahwa King Lin membutuhkan waktu untuk pulih dan kebetulan Xiaoyan akan memajukan tekniknya dan menyerap segel roh. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan berkata jika begitu maka ia akan memberitahu Xiaoyan kabar baik lainnya. Xiaoyan sekarang memiliki darah klan monster dan di masa depan merendam tubuh Xiaoyan dalam pilsum-sum kultivasi akan mendapatkan hasil dua kali lipat dan setengah usaha. Mendengar perkataan dari Zanlo ini Xiaoyan benar-benar sangat gembira. Sekarang Xiaoyan memiliki darah ras monster dan meskipun Xiaoyan hanya berada di tahap menengah Dodi Bintang 4 namun kekuatan fisiknya sudah agak lebih kuat jika dibandingkan dengan Dodi Bintang 5 biasa. Setelah itu Xiaoyan pun menekan kegembiraannya dan menoleh ke arah King Lin. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata agar King Er mengatur nafasnya dengan baik di sini. Sementara itu Xiaoyan akan pergi untuk memajukan tekniknya terlebih dahulu. King Lin pun mengangguk dengan senyum manis setelah mendengar perintah Xiaoyan ini. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan berjalan menuju ke lantai atas menara. Xiaoyan meminta King Er dan Zanlo untuk menunggu kabar baik dari Xiaoyan. Setelah sampai Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan duduk bersilah. Dengan gerakan hati semua api surgawi dan roh hantu termasuk segel roh seperti bongkahan batu yang muncul di depan Xiaoyan. Melihat sejumlah besar tiga benda aneh yang diam-diam tergantung di depannya Xiaoyan pun menyentuh hidungnya dan mulai berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan bergumam jika ini dilepaskan maka seluruh benua pasti akan berlumuran darah. Hanya lebih dari 10 tahun Xiaoyan telah memperoleh banyak dari tiga benda aneh ini. Xiaoyan pun menghala nafas sambil tersenyum dan menstabilkan fikirannya. Xiaoyan pun membuat keputusan dan bergumam sepertinya Xiaoyan harus memulai melalui api surgawi terlebih dahulu. Xiaoyan akan memulai hal ini dengan api surgawi peledak bumi. Meskipun Xiaoyan pada saat ini memiliki tiga api surgawi namun api peledak bumi ini adalah tingkat terendah yang terbaik untuk dikendalikan. Setelah memilih api surgawi Xiaoyan pun tidak ragu-ragu lagi. Pemikiran Xiaoyan pun berputar dan ia membakar seni yang dia pelajari dan rute misterius segera muncul di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan terkejut menemukan bahwa rute operasinya berbeda daripada sebelumnya. Ada banyak rute yang aneh dan ilusi dan dengan bantuan seni roh darah rute ini menjadi semakin jelas. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya tanpa daya dan berkata bahwa ini benar-benar ajaib. Xiaoyan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan fikirannya Xiaoyan membimbing api surgawi ledakan bumi untuk berenang dengan cepat di sepanjang rute misterius ini. Di mana api surgawi ledakan bumi ini melintas rute misterius di luar meridian pun berangsur-angsur menjadi merah. Kunci kemajuan dari teknik delapan tiang surgawi ini terletak pada kata penggabungan. Penggabungan ini berarti mengintegrasikan sepenuhnya tiga hal aneh dengan semua rute di delapan tiang surgawi. Xiaoyan pun terus mengalirkan api surgawi peledak bumi ini di sepanjang rute misterius. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu api surgawi peledak bumi ini pun telah menyelesaikan penggabungan dengan semua meridian dan rute misterius. Prosesnya berjalan begitu lancar sehingga Xiaoyan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Xiaoyan pun tersenyum dan bergumam bahwa sepertinya selanjutnya Xiaoyan harus berhadapan dengan roh hantu. Xiaoyan telah menelan roh hantu sebelumnya dan Xiaoyan hanya perlu membimbing mereka. Tampaknya pada saat ini yang akan sedikit merepotkan adalah segel roh. Namun bersamaan dengan pemikiran ini Xiaoyan tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Pada saat ini hanya sepertiga dari semua meridian yang berwarna coklat kemerahan. Area lainnya pada saat ini semuanya telah dikembalikan menjadi putih. Memikirkan hal ini wajah Xiaoyan pun seketika menjadi pucat. Xiaoyan berpikir jika ia menebak dengan benar dua pertiga lainnya seharusnya dicadangkan untuk roh hantu dan segel roh. Pada saat ini akhirnya Xiaoyan menemukan kunci untuk memajukan teknik delapan tiang surgawi. Xiaoyan menyadari hal ini pasti akan sangat membantu kultivasi Xiaoyan di masa depan. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus melewati rintangan yang ada di hadapannya ini terlebih dahulu. Akhirnya Xiaoyan pun segera membuat keputusan dan memerintahkan leluhur roh hantu untuk datang. Xiaoyan segera mengelurkan tangannya untuk meraih roh hantu tersebut. Dengan ekspresi ganas Xiaoyan pun segera menyadot roh hantu ini ke dalam tubuhnya. Dengan cepat roh hantu pun bergabung di sepanjang rute operasi dari delapan ekstrim. Seperti yang telah dipikirkan oleh Xiaoyan pada saat ini roh hantu telah berjalan dengan mulus di sepanjang rute misterius. Namun ketika roh hantu ini bertemu dengan api surgawi. Mereka yang biasanya berdampingan di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini seolah-olah menjadi musuh. Ketika keduanya berbenturan suara mendesis pun segera terdengar. Xiaoyan pun merasakan sedikit sakit dan memerintahkan keduanya untuk melebur. Akhirnya roh hantu ini pun seketika melaju lurus dan dengan cepat menyatu dengan meridian yang ditempati oleh api surgawi ledakan bumi. Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam bahwa sudah waktunya untuk menyerap segel roh. Namun sebelumnya Xiaoyan belum pernah menyerap segel roh dan Xiaoyan menyadari kali ini pasti tidak akan mudah. Mata Xiaoyan pun segera tertuju pada segel roh yang berbentuk batu. Dengan ekspresi pahit di wajahnya Xiaoyan pun bergumam sekarang semua doki sedang menjaga api surgawi dan roh hantu. Jika Xiaoyan terganggu untuk menyerap segel roh maka Xiaoyan bertanya-tanya apakah itu akan mengancam jiwa Xiaoyan. Namun Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan tidak akan mengetahuinya jika Xiaoyan tidak mencobanya. Akhirnya Xiaoyan menarik pemikirannya dan mulai percaya diri tetapi juga tetap berhati-hati.